Bersama Om Bob Om Bob, jika selama ini ada produk dengan label halal Sekarang Badan POM mewacanakan untuk pemberian label tidak halal Bagaimana Om Bob mengkarisbawai masalah ini? Ini BPOM, Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan Sepertinya kok kurang kerjaan Beberapa waktu yang lalu masih diributkan bahwa Perlabelan halal itu diperlukan atau tidak Ini MUI mengatakan perlabelan halal itu wajib Tapi dari pengusaha, pabrikan-pabrikan yang besar Atau dari pabrikan makanan yang kecil-kecil itu mengatakan Mempunyai pendapat bahwa perlabelan halal itu paling bagus jangan diwajibkan Bagi yang mau dilabelin halal memang itu harus diperiksa Diperiksa laboratorium oleh satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Itu diperiksa dengan betul kan Seperti yang di Malaysia atau di Singapur Itu ada Departemen Khusus untuk menyatakan bahwa satu barang makanan atau bahan makanan itu halal atau tidak Kalau sudah diselidiki dengan yang canggih-canggih itu baru dikasih sertifikat halal Pada saat itu boleh ditempeli stiker atau label halal Nah di Indonesia ini lagi ada polemik apakah wajib atau sukarela Kalau kepentingan dagang, orang yang kepinginnya dagang ditujukan pada golongan yang sangat mencari yang halal Itu suatu usaha yang sangat menguntungkan Jadi sebetulnya tidak usah diperintah oleh MUI atau oleh POM Itu dia akan nempelin sendiri dengan label halal Nah sekarang itu urusan belum selesai Sekarang balai pengawas obat dan makanan ini mengeluarkan wacana untuk melabel yang tidak halal Nah ini kan menambah kerjaan yang tidak karuan kan Apalagi sudah ada satu tendensi bahwa obat-obatan itu sering susah untuk diketahui apakah itu mengandung unsur-unsur yang halal atau yang tidak halal Sehingga ini akan menimbulkan dilema yang luar biasa Ada satu semua orang sudah tahu bahwa halal atau tidak halalnya makanan yang dikonsumsi oleh orang yang cenderung makan yang halal Itu adalah tidak berdosa kalau dia meminum atau memakan sesuatu yang sebetulnya tidak halal Tapi dia tidak mengetahui Kalau tidak disengaja dan tidak ketahui kan itu tidak dosa Nah sekarang kalau misalnya ini ya Ada obat-obatan yang ada labelnya tidak halal Padahal obat itu diperlukan oleh orang yang sedang sakit Dan orang itu biasanya memilih makanan atau obat-obatan yang halal Jadi dia apa tidak bisa makan Karena sudah dikasih tahu bahwa obat-obatan ini ada kandungannya yang tidak halal Ini membuat orang tersebut menjadi susah Jadi baiknya bagaimana Om Pop? Jadi lebih bagus wacana untuk memberi label makanan minuman obat-obatan yang mengandung unsur tidak halal itu dilabelin dengan label tidak halal Lebih bagus jangan dilakukan Kalau dilakukan itu menjadi tidak karuan semua ya Sosial ekonomi di Indonesia juga akan menjadi tidak karuan Uang ngurus yang label halal saja belum selesai Ada berapa ratus ribu item yang harus diperiksa Dan pemerintah juga belum siap untuk seperti ini Masa sekarang mau nambah lagi label tidak halal Karena namanya ini kan kurang kerjaan Oh jadi begitu ya Om Pop Jelas deh sekarang Terima kasih Om Pop untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Pop Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Omong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Pop Terima kasih telah menonton!